Saya, kalau ditanya soal ini on the right track atau tidak, kita sampai pada sebuah era di mana sebetulnya simpang suri sejarah mengantar kira-kira pada hari ini. Kemudian kita perlu mengoreksi, reformasi, ada komplikasi, mas. Kita memiliki demokrasi, tapi sekus. Persistik, demokratisasi itu adalah liberalisasi. Yang sangat titik, yaitu ekonomi. Kita paket yang seterungguhnya saling mempengaruhi, jadi kita keserimpat kalau saya boleh bilang hari ini. Kita keserimpat dengan itu. Demokratisasi, belum terdemokratisasi sepenuhnya. Mau ngomong aja di kampus, masih dikoblok-koblokan, mas. Itu kan artinya di kampus pun masih ke udar, mas. Di mana kita menjadi subjek, belum, mas. Nah, mestinya, setidaknya Presiden kita itu memampu pada yang kita munculkan subjek-subjek politik sepanjang dari kolonialan kerajaan. Dan kita pernah menjadi kawulok. Ketika elak kolonialan kita menjadi orang terkolonial. Kemudian di era Orde Lama, kita juga rusak-rasek, belum, masyarakat politik yang kuat. Dan bahkan ketika mau lima-lima, mau menjadi bereksperimen dengan politik yang sudah mau jadipun gagal. Lah, terlakanya, sejak 65 kita terdepolitisasi. Sehingga reformasi itu mesti yang pertama awal, demokrasi dijalankan, didik setinggi-tingginya, beri akses seluas-luasnya untuk pendidikan gratis seluruh generasi. Sampai hari ini, tidak. Karena itu juga saat ini tidak digendaki oleh yang liberal tadi, mas. Jadi ini dua paket yang kayak seperti simbol parmasi. Ular itu mau disebut dia punya bisa mematikan, ya. Tetapi dia punya penyembuh sekaligus di dalam. Jadi kita berhadapan dengan sebuah kelopan ular yang terlalu banyak. Yang itu adalah terisi dari paket. Dia racun tapi sekaligus obat sekaligus. Nah, kita salah mengkombinasikan komunikasi mengelola dua ini. Dan ini kami menyebutnya sebagai hukum besi ekonomi politik. Yang kita tidak hati-hati tergelincir. Sebetulnya, ya. Ini seorang peristiwa ketika MP3I itu ditetapkan sebagai peta jalan pembangunan nasional secara meniluruh. Persis itu yang harus dikoreksi. Kalau di dalam praktik infrastruktur tadi, ada sebuah peristiwaan yang barang-barang dari peristiwaan saya bahwa saya bisa membaca. Kalau mau punya semangat operasi, tanah rakyat yang dipakai infrastruktur itu, itu kan bisa dijadikan sebagai saham. Sehingga ketika itu enggak ada ganti rugi. Tapi dia divaluasi pakai saham. Jika itu nanti profit naik, dia juga mendapatkan peluangan. Tidak kemudian saham pernah mengelola bahkan ratusan jutaan. Ini yang dipakai terima seratus miliar, mas. Itu bingung. Mau ngapain ini? Mimpi buruk itu. Akhirnya beli mobil-mobil itu. Itu artinya. Pernah mau ngomongin. Sini, mas. Bu, iya. Oh, itu kenapa kita sistem. Privat sektornya itu mestinya di. Menurut Indonesia, di. Skemanya. Ahli-ahli ekonomi bisa merumuskan itu. Tentu ahli ekonomi yang punya stil ekologi. Tentu ahli ekonomi. Sepertinya akannya harapan saya harus mengapunan kembali itu. Nah, tetapi yang tidak ada disebutkan di. Ini, mas. Indonesia bisa memperlakukan pacak progresif yang lain. Itu paling kapan. Kalau yang kaya ini, Pak Seki juga punya pacak progresif dan juga menyumbangkan itu pada negara lebih banyak. Tapi sampai hari ini belum ada. Lalu kendaraan. Lalu kendaraan. Belum pakai kendaraan itu kan kelintir, kuku-kuku kecil. Lah, tanah-tanah itu. Yang kendaraan itu kalau Pak Seki asik. Itu bisa pakai ekonomi yang kedua itu. Ketika saya ingin menyampaikan selain itu, sebetulnya tentang selain pacak progresif ini, Pak Seki valuatnya, mas. Jadi, baginda ketika kemudian ini pacak progresif tidak diterapkan, saya setuju ya bahwa ada undang-undang tindak pencijian itu memang diisahkan. Itu yang terdekat harus tahun depan kita akan coblos para politisi yang memang bisa mewujudkan dengan itu. Misalnya gitu. Itu gerakan real bagi saya. Berani enggak menantang para politisi? Berani enggak mendorongkan itu. TPPU suka. Kontra politik ya. Barangkali memang kudroh untuk kejem. Tompoh aja jualnya kalau dikasih money politik tapi ditapar sekalian. Pemiskinan. Karena dilarang maka politik ya tutup aja dilakukan ngapain gitu. Terima kasih. Tapi habis itu kasih kontra politik kamu bisa mengformulasikan dengan dana penundian uang ini. Jadi undang oke. Sorry. Aku akan nyobrol. bukan. Tapi uangnya sudah diberiman dulu. Jadi ada gerakan yang saya kira juga bisa praktikan sebagai sesuatu yang barangkali praktik. Tapi itu praktis dan praktis. Karena kita juga subjek yang enggak mau dimanipulasi. Kalau untuk kamu memanipulasi dengan cara membeli dengan suatu dengan uang. Tapi kamu memanipulasi dari bagian melawan juga meresistensi. Kurang lebih itu yang berbicara. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.